hai oke guys sekarang ada Xiaomi dan itu Xiaomi nyala tipe apa ya pokoknya di judul ya ini dia ada helikity helikito dan jay bisa dan ini mau gue bongkar ya dan kebetulan kerusakan itu kegak iso pikir lagi kagak hidup ya dan gue bongkar dulu aja gitulah Oke pertama terbongkar tutup belakang itu si baterainya dan tuh baterainya tuh pakai BM B44 ya kayak itu B44 seperti itu gue bentukannya jatuh saya subscribe-subscribe dan ini untuk si HPnya dua 2013 023 wcdm ya gue bingung tipe HPnya yaitu lingkungan nyari dari itunya doang itu beberapa bau jatuh ya oke sekarang maksudnya kita cobutin dulu sih buat banyak halus cus hai 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 nah bodinya udah copot nah seajutnya tinggal kita nyumpetin seperti siapa yang belakangnya penutup belakang oke itu dia sudah copot ya penampakannya itu seperti ini guys jos ini tutup si batibat lagi speakernya tuh nampil diprem juga ya jadi nampil penutup belakang dan itu antena bagian bawah lalu untuk kepala dia kita coba lihat-lihat dulu eh tanpa-tanpa taruh eh apalagi ya Oh rupa kemarinnya guys coba kita lihat kita lihat sih kemarinnya di sini udah auto-focus atau belum guys Nah itu dirisi kemarinnya dan tulisannya gerak-gerak ya berarti seperti biasa ini sudah ada auto-focus ya cus ya untuk bentuk pikirnya buka dia tahu siapunya cek buka aja oke itu sih kemarinnya udah dicopotin lalu sekarang kita eh nyemputin apalagi soket-soket yang nempel mungkin ya kita coba juga itu beberapa soket tuh itu soket lcd ya kalau bisa lcd biasanya yang lebar kayak gitu itu lcd ya itu soket lcd eh lalu itu ada bau lagi guys nah buatnya udah copot sekarang tinggal eh apa lagi satu lagi tuh ada fleksibel touchscreennya touchscreen layar sentuh setelah copot selanjutnya tiga Oh ya lupa ini bagian bawah ada fleksibel lagi jadi kita copotin dulu si plastik itu nyatuh plastik merah HPnya Oh salah guys maksudnya stiker merah HPnya guys nah itu tuh udah bagian bawahnya tuh ada fleksibel lagi guys jadi jangan main tarik aja nah tapi udah sistem soket jadi jangan cabut-cabut aja gitu guys ya dan selanjutnya tinggal coba kita lihat nih nanti udah berupa fleksibel yaitu ada fleksibel yang kebawah dan LCD sih ya bukan tuh yang fleksibel yang menempel yang dibawah tutup fleksibel ke port bawah hiper charge itu sebagian mesinnya ini bagian belakang itu ada kaleng-kaleng untuk chipsetnya guys sepertinya ini bisa dibuka guys Oke sekarang kita buka dulu si penutup chipnya ya punya joss ya subscribe oke guys ya udah terbongkar itu dia si penutup chip belakangnya ini Tito Elpida itu chipnya Elpida ya lalu ada Samsung Elpida itu yang Elpida chip apa ya ke Snapdragon bukan Mediatek bukan juga ya ini Elpida ya tapi yang Elpida Elpida tuh chip prosesor terbukanya gue gak tahu ini tuh udah beberapa chip-chip lagi yang agak lumayan kecil dan enggak gue kelihatinnya kelihatan gitu itu nah itu fleksibel yang ke kamera depan sama eh sensor ya joss ya Oke sih itu jadul pembongkarannya thanks you for watching video nonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kesempatannya eh just choose dan subscribe klik